Amerika Serikat mengatakan siap memberikan sanksi kepada unit IDF yang terkenal kejam. Ini merupakan pertama kalinya Amerika Serikat memberi hukuman kepada sekutunya Israel. Merespon langkah ini, Israel pun sangat terkejut dan marah. Langkah ini menyusul unit IDF Nezah Yehuda atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Pemerintah Joe Biden dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap batalion Nezah Yehuda pada Sabtu 20 April. Rencana Amerika Serikat ini mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu menilai niat sanksi Amerika Serikat terhadap unit IDF itu adalah moral yang rendah. Ia pun berkomitmen untuk melawan langkah tersebut. Sementara Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz, mengatakan bahwa unit infanteri itu adalah bagian integral dari IDF dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Ia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang kuat dan independen yang mampu menangani dugaan pelanggaran. Mengutip sumber Amerika, sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata Amerika Serikat ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-ortodoks. Selain itu juga mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan Amerika Serikat atau mengambil bagian dalam kegiatan apapun yang didanai oleh Amerika Serikat.